Mau menanam alpukat tapi bingung tuh cocok ditanam di dataran rendah atau dataran tinggi ya Nah jadi di video kali ini saya bakal membahas tuh tentang berapa MDPL sih alpukat bisa tumbuh subur Jadi buat kalian semua yang penasaran tetep stay tune ya guys dan jangan lupa di subscribe guys Halo temen-temen ketemu lagi dengan Angga Haji gimana kabarnya mudah-mudahan semuanya sehat ya Aduh ini alpukat macinya ini parah banget temen-temen Bula Bali selalu ngomong parah 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 karena model buahnya itu bergrombol Dan gak ada yang rontok temen-temen jadi mantap kan Terus mantapnya lagi ini sudah mulai berbunga lagi Jadi alpukat ini temen-temen di kecamatan Sumberjo tanya aja kabupaten Tanggamus tanya aja alpukat parietas bacire Itu udah pasti viral karena ini diborong 17 juta Nah jadi di video kali ini itu banyak banget pertanyaan kalian mengenai Bukat itu cocok di dataran rendah atau dataran tinggi sih Nah jadi di video kali ini kita bahas komentar yang paling banyak di video saya yang kemarin Tentang pertanyaan itu Mas cocoknya alpukat itu di dataran tinggi atau di dataran rendah sih Nah banyak banget pertanyaan dari kalian tentang bagusnya di MDPL berapa sih mas Nah jadi temen-temen tumbuh subur alpukat itu di MDPL 200-1000 temen-temen Jadi coba dicek temen-temen kalian itu kira-kira MDPL berapa Tapi kalau di lingkungan saya temen-temen itu rata-rata di MDPL 800-1000 temen-temen Contohnya seperti ini nih Lalu di tempat saya ini kayaknya kurang lebihnya 900 MDPL temen-temen Ini alpukatnya seperti ini Dan rata-rata temen-temen Ini sih saya gak tau pasti ya faktornya kenapa ya Jadi kalau alpukat khususnya di kabupaten saya Di kabupaten Tanggabus kecamatan Sumberjok Alpukat yang hanya di samping rumah Itu buahnya lebat banget loh temen-temen Beda halnya ketika udah jauh dari pemukiman Itu buahnya kurang temen-temen Ini agak heran juga temen-temen Saya gak ada penelitian khusus tentang itu Tapi memang seperti itu temen-temen Jadi alpukat di kecamatan temen-temen saya ini Rata-rata yang hanya sekedar di samping rumah Itu alpukatnya bagus-bagus Beda halnya ketika sudah agak jauh dari pemukiman Itu alpukatnya kurang bagus temen-temen Contohnya seperti ini nih Alpukat varietas baci Yang hanya ditanam di samping rumah Dengan jarak dinding rumah itu sekitar hanya 2 meter atau 3 meter Itu potensi buahnya parah banget temen-temen Kalian bisa lihat nih Aduh parah banget Jadi buat kalian semua Yang mungkin punya pelataran samping rumah Yang hanya selebar 3 meter atau 4 meter Alangkah baiknya juga ditanami alpukat lah temen-temen Karena apa? Alpukat itu kalau di samping rumah itu selalu bagus temen-temen Bahkan di video saya sebelumnya itu kan ada tuh Yang satu rumah dikelilingi dengan 20 pohon alpukat Itu juga bagus banget alpukat Nah jadi itu ya temen-temen Buat kalian semua yang menanyakan tentang MDPL berapa sih alpukat bagusnya Untuk MDPL alpukat itu 200 sampai 1000 Artinya ketika kalian Jadi gini aja lah Ketika di tempat kalian itu ada pohon pete Dan pete nya berbuah subur Itu pasti ditanami alpukat juga bagus temen-temen Jadi kalau kalian gak paham MDPL di tempat kalian Kalian lihat aja di lingkungan kalian Ada pohon pete gak? Kalau ada pohon pete dengan buahnya bagus Itu juga ditanami alpukat cocok temen-temen Dan temen-temen Untuk alpukat varietes bahciwe ini juga udah dicoba Di dataran rendah sampai di dataran tinggi Dari 200 sampai ke MDPL 1000 Itu potensi buahnya tetap oke temen-temen Alpukat varietes bahciwe ini Jadi buat kalian semua yang mungkin pengen bibitnya Pengen entresnya Kalian bisa langsung beli di tiktok saya Tiktok Angga Haji temen-temen Di keranjang kuning Di tiktok Angga Haji keranjang kuning Dan di tiktok itu memang Banyak banget nih pertanyaan yang mau beli Ragu-ragu Karena di tiktok itu kan saya tulisnya Bingkai foto alpukat Karena temen-temen regulasi di tiktok itu Ketika kita jualan bibit Itu ini temen-temen Apa? Terlalu sulit Akhirnya diakal-akalin dengan Pura-puranya jualan bibit Kayak itu sebenarnya Realnya di dalamnya adalah Bibit alpukat temen-temen Alpukat varietes bahciwe ini Jadi buat kalian semua ketika Sudah ngeklik di keranjang kuning di tiktok saya Dan kok bingkai foto Kalian tetap cekot aja Karena itu bibit alpukat Real bibit alpukat Mungkin video kali ini gitu aja temen-temen Mungkin video berikutnya Kita akan ajakin kalian Ketempat produksi bibitan Pembibitan bahciwe Di sana kita ada Varietes bahciwe Ada varietes seratu Ada alpukat wilayahan Ada alpukat siger Jadi sebenarnya kita produksi juga Bibit tuh banyak banget temen-temen Bukan hanya varietes bahciwe ini Cuman untuk sementara ini Yang saya rekomendasikan kepada kalian Adalah varietes bahciwe ini Karena ini varietes milik bah saya Dengan harapan Varietes bahciwe ini bisa berkembang Di seluruh Indonesia Karena potensi hasilnya Parah temen-temen Nih Aduh Baunya bau duit Dan alpukat ini temen-temen Sekarang itu kalau disini Tingkat petani itu Empat puluh sampai empat puluh lima Parah kan harganya Parah banget nih Aduh Pokoknya cuan-cuan-cuan-cuan Pohon-cuan Sekedari sambing rumah Pohon-cuan Mantap banget Weh jadi gitu aja ya temen-temen Untuk video hari ini Ini sekedar nisi aja di konten youtube saya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa temen-temen Dishare juga kepada temen-temen kalian Yang butuhkan video ini Terima kasih dan dadah Soalnya Angel nih temen-temen Saya harus berdiri Coba liatin mah Saya pake Pake sarung Dan harus berdiri Begini Dadah